Anda masih bersama saya Uswatun Hasana di seputar Mas Farling Cakep pemirsa sebagai upaya memperkuat peran Bapas Kelas 2 Purwokerto dalam memulihkan mantan warga binaan pemasyarakatan agar kembali produktif di masyarakat POK Mas Lipas mendukung penuh pendirian rumah singgah geria api praya Tukan ini tercermin dalam rapat koordinasi antara Bapas Kelas 2 Purwokerto dengan POK Mas Lipas di kantor Bapas Purwokerto Banyumas Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bapas Kelas 2 Purwokerto Saiful Buhori dengan dihadiri sejumlah pimpinan POK Mas Lipas seperti Ketua Peradi SAI Purwokerto Ketua Peradi Cabang Purwokerto, Manajer Warung Gewok, Manajer Wisata Buken Pimpinan PT Dewara Nusa Jaya, Pimpinan Sivi Jatras Kupur Siam, dan Pimpinan Panti Asuhan Harapan Mulia Dalam rapat, Saiful Buhori mengungkapkan rencana pembukaan geria api praya yang akan dilaksanakan pada minggu ke-2 Desember 2024 di kawasan Kota Lama Banyumas Sebelum pembukaan rumah singgah ini dijadwalkan ada penyuluhan hukum dan kegiatan penanaman jagung Penanaman jagung tersebut menjadi bagian dari program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan melibatkan 20 klien bapas kelas 2 Purwokerto di lahan seluas 2 hektare milik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Gedung Randu Patik Raja Gria api praya dirancang sebagai rumah singgah bagi anak-anak dan klien bapas yang belum memiliki kegiatan untuk dibimbing hingga siap kembali ke masyarakat Saiful Buhori menegaskan pentingnya peran pokpas lipas dalam mendukung kegiatan ini Berharap Gria api praya dapat menjadi pusat pelatihan kemandirian memberikan keterampilan bagi klien agar mereka mampu hidup mandiri dan berkontribusi di masyarakat Saat ini bapas kelas 2 Purwokerto mengelola 70 klien yang tersebar di wilayah ekskarisidenan Banyumas Diharapkan keberadaan Gria api praya dapat menjadi solusi untuk memberikan bimbingan dan pelatihan sehingga mantan WBP dapat lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan masyarakat Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan kegiatan rapat dengan pokmas lipas yang bersama dengan bapas Purwokerto dan insyaallah nanti kita akan melaksanakan launching konsumian di api praya mandiri Pekalama Banyumas Bapas Purwokerto ini rencana awal nanti kita akan melaksanakan kegiatan di tanggal 3 itu ada penyelunan hukum setelah itu kegiatan penanaman jagung dengan upaya melaksanakan program presiden ketampangan dan insyaallah nanti di minggu berikutnya kita resmikan Gria api praya tersebut dengan penanda tanganan yang menuju dengan pokmas lipas terkait dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan